Intro Selamat pagi pemirsa, belajar dari kesalahan, kekurangan dan merealisasikan janji adalah tindakan yang ditunggu dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menjelang akhir masa jabatan, revolusi mental adalah legasi warisan yang seharusnya dilahirkan oleh Presiden Joko Widodo. Tiga nilai utama yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong belum terlihat secara nyata dan masif. Indonesia justru mendapat rapot merah penanganan korupsi dan revolusi mental dinilai gagal. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sehari ini Kamis 20 Juli 2023 dengan tema wariskan revolusi mental bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, AD Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Revolusi mental masih ingat? Masih. Masih ingat ya? Karena kita mendengar, mengingat itu, tapi melihatnya mungkin agak jarang. Tapi sebelum bahas itu, Kang Ade dan pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Kita ke editorial pemirsa dan Kang Ade wariskan revolusi mental. Ketika disebut revolusi mental, itu kan harusnya kita semua bangsa Indonesia bisa menyatakan dengan pasti dan sama. Ketika ditanya kepada Kang Ade dan saya, sila pertama Pancasila harus sama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau dibilang revolusi mental, apalagi diwariskan, persisnya seperti apa ini? Revolusi mental kalau kita lihat dari pengertian revolusi, ini kan upaya yang sangat cepat ya. Jadi memang ini digulirkan oleh Pak Jokowi ya ketika di era pemerintahan periode pertama ya revolusi mental dan sampai sekarang kemudian dilanjutkan. Dan Presiden Jokowi sudah menurunkan impres ya, impres nomor 12 ya tahun 2016 tentang gerakan revolusi mental. Ini memang upaya yang memang tidak apa namanya, tidak sekejap ya, butuh sebuah proses ya. Ada nilai-nilai yang akan menjadi daya dorong agar revolusi mental ini berjalan efektif gitu. Pertama adalah integritas, kemudian gotong royong dan etos kerja. Jadi tiga hal ini menjadi pendorong, ada beberapa program yang memang bagian dari revolusi mental ya. Pertama adalah gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia mandiri, gerakan Indonesia bersatu, gerakan Indonesia tertib. Jadi ada lima hal ini dicantumkan di dalam impres itu dan kemudian diturunkan kepada kementerian dan lembaga. Namun fakta yang kita lihat misalnya memang cukup berat ya. Kalau kita lihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia ini turun 4 poin ya. Turun anjol sampai posisi 34 ya. Indonesia posisinya dari 110 kemudian dari 180 negara ya, posisi Indonesia. Jadi ini sama dengan indeks persepsi korupsi tahun 2014. Artinya memang terjadi kemunduran ya. Kalau kita lihat dari penegakan atau pemberantuan korupsi, dari indeks persepsi korupsi Indonesia ini. Oke. Yang menarik kalau saya lihat sebetulnya yang tadi sempat disebutkan dan ditulis juga di dalam editorial. bahwa nilai-nilai dasar dari revolusi mental ini yang pertama, itu integritas. Dan yang namanya integritas, hari-hari ini kita makin bertanya-tanya, masih ada integritas atau tidak sebetulnya? Kita akan bahas kan adek editorial ini dan pemisahnya adalah editorial Media Indonesia itu hari ini, Kamis 20 Juli 2023. Wariskan revolusi mental. Wariskan revolusi mental. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kekurangan dan merealisasikan seluruh janji adalah tindakan yang ditunggu dari pemerintahan Jokowi Dodo. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi Dodo seharusnya melahirkan legasi besar. Salah satunya menyelesaikan janji yang pernah diucapkan dulu, yakni revolusi mental. Jargon yang diusung Jokowi Dodo sejak masa kampanye 2014 tersebut, terus digaungkan Jokowi Dodo hingga periode kedua pemerintahannya. Mantan wali kota Solo itu menerbitkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental yang mengamanahkan perbaikan dan pembangunan karakter bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai dasar yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Dalam revitalisasi mental terhadap lima gerakan yaitu gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri, dan gerakan Indonesia bersatu. Seiring dengan itu, pemerintah saban tahun menggelar anugerah revolusi mental kepada lembaga pemerintah, lembaga mitra gerakan nasional revolusi mental, swasta, dan masyarakat ataupun gerakan komunitas yang melakukan perubahan secara nyata, terukur, inspiratif, dan berkelanjutan. Perhelatan tersebut penuh gebiar, namun jejaknya tak berbekas dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tiga nilai utama yang dikembangkan sebagai pengungkit revolusi mental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Belum terlihat secara nyata dan masif di masyarakat. Indonesia justru mendapat raport merah untuk penanganan korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok pada 2022, mengalami penurunan 4 poin hingga berada di skor 34, berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvey. Nilai ini kembali seperti tahun 2014, bukannya membaik, justru mundur. Penurunan indeks persepsi korupsi secara tajam terjadi pada korupsi sistem politik. Konflik kepentingan antara politisi dan pelaku suap, serta suap untuk izin ekspor-impor. Penurunan indeks persepsi korupsi itu juga membuktikan reformasi birokrasi masih jauh panggang dari api. Lagi-lagi pemerintah doyan menggelar anugrah-anugrahan. Selain anugrah revolusi mental, pemerintah juga setiap tahun menyelenggarakan anugrah reformasi birokrasi. Tengok saja operasi tangkap tangan atau penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tak pernah berhenti menyasar pejabat pusat, kepala daerah, dan penyelenggaran negara lainnya. Ibarat pepatah, mati satu, tumbuh seribu. Miris. Kegagalan gerakan revolusi mental itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palok dalam apel siaga perubahan di Stadion Utama Glorabungkarno, Jakarta beberapa hari yang lalu. Presiden Joko Widodo pun mengamininya bahwa gerakan revolusi mental belum maksimal. Di penghujung masa jabatan Joko Widodo terlihat sibuk dengan pembangunan infrastruktur dan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Kesibukan Joko Widodo tak kalah hebohnya. Dengan cawe-cawe untuk menentukan penerusnya pada pemilu 2024. Gagasan revolusi mental pernah disampaikan Presiden Soekarno pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1956. Menurut Bung Karno, revolusi mental sebagai suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali dan berjiwa api yang menyala-nyala. Seyogianya Jokowi mengacu ke pemikiran Bung Karno tentang revolusi mental. Namun apalah artinya, gerakan revolusi mental jika sekadar seremoni, slogan kosong tanpa makna, tanpa jiwa. Namun, Jokowi masih ada kesempatan merealisasikan revolusi mental di sisa kekuasaannya. Asalkan fokus dan punya niat mewariskan revolusi mental agar sejarah mencatat mantan gubernur DKI itu dengan tinta emas bahwa revolusi mental adalah legasi besar Presiden Jokowi Dodo. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mimisa. Dan saat ini kita, Kang Ade, kita akan bertanya dulu. Kesehatan ini kita sudah terhubung lewat seluruh telepon dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Pak Mukti, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Leonat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mukti, revolusi mental itu sebenarnya kalau kita pahami sesuatu yang sangat baik. Memperbaiki ahlak, memperbaiki kelakuan, supaya kemudian apapun yang terjadi, perkembangan di luar kita, entah itu teknologi, kemajuan infrastruktur, maka kita semua tidak akan mencurinya, korupsi. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita melihat sekian lama perjalanan pemerintahan Jokowi Dodo, ternyata revolusi mental ini masih banyak harus diperbaiki. Kalau Anda melihat, apakah kemudian revolusi mental ini akan berhenti pada saat pemerintahan yang sekarang ini berakhir tahun depan, atau memang ini sesuatu yang harusnya menjadi gerakan bangsa? Bagaimana, Pak Mukti? Yang pertama, saya kira revolusi mental itu harus terus berkelanjutan. Siapapun yang memimpin Indonesia pada masa yang akan datang. Karena, kalau kita mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar 45, perujukan revolusi mental itu kan ada pada cita-cita pada para pendiri bangsa, yang mereka menyampaikan dalam pembukaan itu, Indonesia ini dibentuk adalah untuk memajukan kejahatan umum, mencerjaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan kekerjaan dunia. Kemudian yang kedua, kita juga melihat itu sebagai sebuah pernyataan politik, dan juga sebagai sebuah tekad besar dari Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1957, yang disitu beliau menyampaikan pandangan dan berbagai hal penting menyangkut revolusi mental itu. yang kalau kita mengkaji pidatonya Bung Karno itu kan tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali semangat perubahan berkemajuan bangsa Indonesia. dan kalau kita merujuk pada peraturan Menko PMK nomor 3 tahun 2017, revolusi mental itu kan sebuah gerakan hidup baru untuk mewujudkan tri sakti, yaitu Indonesia yang berdaulat dalam politik, kemudian berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itu menurut saya sebuah misi penting yang siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia masa depan harus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Pak Mukti, salah satu yang disebutkan di dalam Inpress ya, nomor 12 tahun 2016 tentang revolusi mental, itu nilai dasarnya adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong. Saya tertarik untuk melihat integritas ketika kita melihat bahwa ternyata sekian lama, sekian tahun perjalanan pemerintahan ini, sekian pejabat juga tertangkap tangan, ataupun tidak tangkap tangan, tapi sudah ketahuan terbukti korupsi, itu kan artinya integritasnya nol, tidak ada Pak. Lalu ketika belakangan kita mendengar bahwa yang penting adalah pencegahan, ada pejabat yang mengatakan itu. Kalau OTT itu norak katanya begitu. Kalau saya melihat akhirnya jadinya terbalik-balik ini cara berpikirnya. Kalau menurut Anda seperti apa Pak Mukti? Ya, saya kira kita memang harus menyadari betul bahwa sekarang ini kita sedang mengalami tiga krisis ya. Yang pertama adalah krisis integritas, dan pandemik korupsi dalam penyelenggaraan negara. Kemudian juga krisis terkait dengan lemahnya etos kerja, kreativitas, dan daya saing, sehingga kita ini tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga krisis identitas yang ditandai dengan melemahnya budaya gotong royong yang merupakan aset sosial bangsa Indonesia. Masalah tingginya korupsi di Indonesia itu adalah cermin dari tiga krisis yang memang sangat akut dalam kehidupan kita, dan saya sangat khawatir ketika persoalan integritas ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ada yang berpendapat ketika seseorang itu ditangkap, ah itu mah dia lagi sial saja. Yang lain juga banyak tapi nggak ditangkap. Ini kan saya kira sebuah sikap mental yang menurut saya sangat berbahaya untuk kita berbicara Indonesia yang bersih, sebagai sebagian dari revolusi mental itu kan Indonesia yang melayani, bersih, tertek, mandiri, dan bersatu. Nah kalau ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang sepele, termasuk misalnya turunnya indeks demokrasi kita ya, yang juga memang kita kan di awal-awal reformasi mendapat apresiasi dunia sebagai negara yang sangat demokratis, tapi setelah reformasi lebih dari 20 tahun, ternyata indeks demokrasi kita juga tidak beranjak naik, bahkan dalam beberapa hal juga menjadi keperhatian dari para aktivis demokrasi. Baik, Pak Mukti ini pertanyaan terakhir saya Pak. Kalau menurut Anda, masih bisa tidak pemerintahan sekarang ini mewariskan revolusi mental yang sesungguhnya Pak? Saya kira kalau perhatiannya lebih ditingkatkan, masih memungkinkan walaupun mungkin memang tidak seperti target yang diharapkan. Karena selama ini revolusi mental itu memang kurang mendapat perhatian, karena perhatiannya rupanya pada sektor lain. Padahal seharusnya kalau ini menjadi perhatian bersama, melibatkan semua pihak, dan kemudian memang didukung dengan dana yang lebih besar lagi, saya kira kita masih ada waktu. Baik. Kita harapkan bahwa memang benar revolusi mental ini tidak berhenti jadi jargon ya, tetapi menjadi semangat kita bersama-sama siapapun pemimpin kita. Untuk saat ini terima kasih pencerahan yang sudah diberikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Pak Mukti, terima kasih Pak. Selamat pagi. Kang Ade, sedikit saja. Kalau melihat revolusi mental kan harusnya ini bukan hanya semangat dari satu orang atau satu kelompok, tapi semangat bangsa. Pertanyaannya, apakah memang benar ini adalah keinginan kita bersama, atau ini hanya sesuatu yang disampaikan dalam rangka kepentingan politik saja? Ya, saya kira keinginan kita bersama ya, ketika kita mengakui Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa, maka itu jelas. Istinya adalah revolusi mental ya. Hanya saja dalam pelaksanannya saya kira perlu menjadi sebuah gerakan sosial ya. Gerakan sosial maksudnya adalah bahwa revolusi mental ini, kalau mau efektif itu bukan lagi secara top down, secara dari atas dari bawah, secara struktural. Tapi bagaimana revolusi mental ini berjalan secara kultural. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus menjadi upaya bersama. Tapi yang paling penting adalah contoh ya, contoh dari para penyelenggaran-penyelenggaran. Keteladanan ya. Keteladanan, seperti itu. Karena kalau kita lihat misalnya di dalam dunia hukum misalnya, bagaimana Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir, itu sejumlah Hakim Agungnya dan dua sekretaris utama, malah bermasalah, integritasnya. Itu bermasalah. Ini kan mengerikan, itu benteng terakhir keadilan loh. Para Hakim Agung, Wakil Tuhan di Buka Bumi disebut-sebut seperti itu. Oke, Kang Ade, pertanyaan besar kita tadi yang disampaikan Pak Mukti. Kalau kemudian ada orang ketangkap korupsi, orang lain akan mengatakan, ah itu sedang sial saja. Bukannya orang-orang malah mengatakan, nah itulah hukumannya. Ini berarti jangan-jangan mental kita sudah sebegitu rusaknya. Tapi kita harus sudah dahulu dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Pak Sudin. Pak Sudin, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Good morning. Bagaimana Pak? Ya, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sudin. Silakan, Pak. Anda melihat revolusi mental ini seperti apa? Silakan, pendapat Anda. Saya lihatkan sebentar ini, toh, seluar. Ini revolusi mental begini, Pak. Ini kembali kita dari Jababung Karno dulu itu kan sudah dianggatkan itu revolusi mental. Dan faktanya itu, Bapak, kita pergi dari pertama itu memang jalan tidak ada itu korupsi, tidak ada apa. Dan kenapa sekarang ini, sampai akhir-akhir sekarang ini. Kenapa? Itu ada tiga faktor, Pak. Pertama, di rumah tangga kita tidak membina anak-anak kita, generasi kita, apalagi sekarang kejabat, sebanyak yang itu dihapai terus untuk pengharus itu. Dan di situ, benar itu bintang generasi kita itu. kemudian sampai ke situ terus, tidak ada itu namanya back to the Bible, back to the Quran, tidak ada kembali kita. Kita membaca kitab suci, kita berkurang dan sebagainya. Padahal situ. Sedangkan Pancasila kita itu adalah satu, ketuhanan maha kuasa. Maha esen. Selamat di one supreme God. Nah, ini juga kita tidak pahami, Pak. dalam bahasa Inggris, ya itu orang tanya, what is super nation? Your nation. Tidak dijawab. Baik. Eh, terus. Satu. Tuhanan maha yang satu, Pak. Oke, Pak. Waktu kita tidak banyak, Pak. Poin Anda boleh, Pak. Langsung to the point saja, Pak. Silakan, Pak. Ya, poinnya adalah tersebut dari kita, kalau pimpinan partai politik itu, itu dia punya anggota di kebukakan itu. Usahakan Tuhan yang maha pertama. Bukan kewangan yang maha kuasa. Oke, baik. Baik. Baik, terima kasih, Pak Sudin di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak Sudin. Di belakang Pak Sudin ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Sukarwan. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Gini, Pak. Kebetulan ini menjelang bulan Agustus, bulan perjuangan, bulan kemerdekaan. Ya. Revolusi sendiri itu kan artinya perubahan secara tepat. Betul. Mental itu bisa akhlak, bisa tingkah laku, bisa perbuatan. Karakter. Artinya kan Pak Jokowi sejak 2014 sudah menggabar-gabarkan slogan Revolusi Mental. Ya. Artinya kan kata revolusi itu kan membangkitkan semangat kita zaman perjuangan. Wah, luar biasa nih kata revolusi. Tapi, saya sebagai pengamat omong kosong itu. Oh, kenapa, Pak? Ya, sekarang yang namanya revolusi mental, revolusi akhlak itu harusnya kan akhlaknya selama 10 tahun Pak Jokowi bergosa pada lebih baik. Tidak ada anak-anak tawuran, tidak ada seorang ayah memperkosa anak kandungnya, tidak ada lembaga hukum, malah korupsi, korupsi merajalela, wah, sembarang pokoknya. Duh, kalau ada slogan membumikan Pancasila. Loh, Pancasila itu kalau mau belajar, belajar 36 butir Pancasila, yang dulu ketuanya BP2, mertuanya Pak SBY, Pak Sarmoedi. Itu jadi peras santannya, santannya Pak Pancasila itu. Sekarang pelajaran Pancasila jadi SD, SMP, SMA, dan Pembuan Tinggi diadakan. Mau mental dari mana, mau membumikan Pancasila dari mana, omong kosong itu. betul. Oke, gitu aja. Pokoknya, yang namanya membumikan Pancasila sama Repulsi Menter itu omong kosong. Baik. Terima kasih, Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk mendapatkan Anda. Selamat pagi. Pak Soekarwan, kelihatannya sudah mulai kehabisan kesabaran. Tapi kita masih ada seorang pemirsa lagi, Kang Ande. Kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV di Makassar, Selawasi Selatan. ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana, Bu? Pendapat Ibu? Silahkan, Bu. Sama dengan tadi, Pak Soekaror, yang menitulang proklamasi nanti ini 13 Agustus. Ini sebenarnya kita kasihan dengan pahlawan kita. Jadi sebenarnya kalau mau diwariskan ini kurang tepat saya kalau judulnya ya. Tapi meningkatkan. Apa yang mau diwariskan kalau mentalnya masih mongrok ya. Jadi, meningkatkan revolusi mental supaya sesudah hari kemerdekaan nanti ini, sesudah tiba-tiba Agustus itu kita lihat bagaimana para penting kita ini ya. Dan kuncinya ada dua. Konsistensi dan integritas. Jadi, kadang-kadang tidak konsisten. Para penting kita itu tidak konsisten dengan apa yang dia buat aturan sendiri. Jadi, biasanya dia membuat aturan dan mereka sendiri yang melanggar. Jadi, ini dua kunci integritas dan konsistensi. Kemudian, berikutnya lagi adalah para penting kita tadi ini adalah seperti tidak melihat ke depan ini. Apalagi menjelang ini berkasak pusu untuk Pilpres 2024. Ini seperti ter apa namanya tersinggal ya berkeberita yang lain. Karena selalu ini yang dipenjolkan adalah menjelang pada kejadian yang telah menjelang. Jadi, mudah-mudahan sesudah perayaan kemerdekaan nanti ini para pejabat kita itu bisa mengambil hikmah dan betul-betul mengayati. Jadi, bukan hanya seremonial tapi intinya intinya yang diambil di situ apa pelaksanaan keberdekaan. Mudah-mudahan ke depan bangsa kita ini lebih maju. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bu. Kalau tiga pemirsa kita ini, Kang Ade, dijadikan sampel dari sikap dari bangsa kita melihat apakah memang kita sudah menjalankan revolusi mental dengan baik. artinya kita cukup jeli untuk melihat ya bahwa banyak yang harus diperbaiki. Tapi pertanyaannya begini, Kang Ade, ketika banyak masalah kan kita harus prioritaskan. Apakah memang bisa prioritas untuk memperbaiki atau mewujudkan revolusi mental di saat-saat ini kita setiap hari tidak jauh-jauh dari capres, cawapres, siapa berkoalisi dengan siapa, semuanya terkait dengan pemilu. Masalah mental ini akhirnya ketika kita melihat kejadian nyata masyarakat ada suami istri saling pukul, saling bunuh kepada anaknya juga, kepada yang lain, korupsi begitu banyak kan akhirnya semacam tidak ada pengharapan. Bagaimana, Kang Ade? Ya, gerakan revolusi mental ini tidak hanya pada aspek korupsi ya, tetapi aspek-aspek lain juga itu tidak berjalan ya. Misalnya dalam gerakan revolusi mental ya, misalnya yang poin-poin empat ya, gerakan Indonesia mandiri. Dalam praktiknya penyelenggaraan bernegara ini, kita ini masih tergantung pada impor, importasi. Misalnya 17 komoditas, itu kita masih impor. Beras, gula, bawang. Komoditas pangan ya? Komoditas pangan. Yang sebenarnya tumbuh di Indonesia? Tumbuh di Indonesia. Ini kan hari-hari kita bisa nanam. Indonesia sangat subur. Dan ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Tapi faktanya pemerintah tidak bisa menghentikan importasi. Nah ini contohnya ya, kita jangan jauh-jauh soal korupsi lah, soal Indonesia mandiri aja. Sampai hari ini kita nggak mau tuh menjadi bangsa yang mandiri. Kita masih bangsa yang tergantung. Beras, kita masih impor dan sebagainya. Dan anehnya lah kalau kita lihat ya pola-pola importasi dan saya melihat indikasi memang sebuah permainan ya. Importasi dilakukan saat-saat akhir gitu loh. Ada peta komli di situ. Mencari rente? Boleh diduga, saya kira seperti itu. Beberapa kasus misalnya yang ditangani oleh aparat penegak hukum itu terjadi pemburu rente di situ. Nah ini misalnya contoh Indonesia mandiri. Kita tidak bisa menjadi bangsa mandiri ketika hari ini kita tidak bisa menghentikan impor. Garam kita masih impor. Indonesia itu garis pantainya terpanjang di dunia. Tapi kita masih impor garam. Padahal garam dari laut. Nah ini saya kira kebijakan-kebijakan pemerintah yang paradoks ini harus dihentikan. Contoh yang lain, Indonesia mandiri. kalau kita lihat dari industri pakaian jadi alas kaki dan sebagainya itu hancur lebur. Karena misalnya Indonesia industri pakaian hancur sama impor pakaian bekas itu bertonton. Katanya itu terjadi karena lewat jalur tikus. Enggak juga. Beberapa yang kita investigasi itu lewat jalur formal. Tikus yang berkepala hitam dan berkaki dua. Nah itu dia. Nah ini saya kira juga konsistensi kita bagaimana lima gerakan repulsif mental. Ini harus betul-betul nyata. Ketika ini tidak nyata masyarakat juga apatis. Ah ngomong doang. Faktanya gak ada. Seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat Kang Adik pemerintahan ini kan sebenarnya sedang berusaha juga. Ketika membangun begitu rupa infrastruktur. Membangun begitu rupa apa yang kita butuhkan yang selama sekian lama tidak dibangun. Kan harapannya bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik maka kemudian memperbaiki mental itu akan bisa lebih mudah. bagaimana kita bisa meminta pengendara-kendaraan untuk disiplin ketika misalnya jalannya tidak ada jalan tol dan itu masih umpel-umpelan akhirnya semua pakai bahu jalan bahkan mungkin masuk ke rumput begitu ya. Ketika sudah ada jalan tol kan logikanya ketika ada 4 lajur 6 lajur kan akhirnya bisa disiplin. Bisa seperti itu tidak pemikirannya? Ya saya kira bisa ya. Pembangunan itu harus apa ya harus harus holistik ya. Tidak hanya bersifat material tapi juga imaterial ya. ketika berbicara misalnya infrastruktur apa sih peran masyarakat disitu masyarakat bisa dampaknya apa buat masyarakat ketika katakan infrastruktur ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat masyarakat diajak dong misalnya membuat sebuah UMKM misalnya dihidupkan jadi ada sebuah ekosistem yang terbangun sehingga infrastruktur yang namanya jalan itu tidak sia-sia misalnya Kertajati Kertajati ini kan bandara yang salah satu yang termegah ya di Asia ya tetapi bagaimana masyarakat di sekitar dihidupkan tidak ekonominya dibangkitkan tidak ekonominya nah ini yang saya kira juga harus bagaimana kita melihat pembangunan itu jangan sifatnya material tapi imaterial masyarakat memiliki sense of crisis masyarakat memiliki sense of belonging terhadap produk-produk pembangunan infrastruktur dan sebagainya kalau kita bicara korupsi di hari-hari terakhir kan ada pejabat yang mengatakan begini Kang Adik OTT itu norak jangan hanya bangga dengan penangkapan itu kan semacam pertunjukan yang harus ditingkatkan adalah pencegahan itu bisa atau tidak sebenarnya melihat kondisi masih banyak korupsi dan hampir di semua lini di tengah-tengah bangsa ini ya saya kira sangat apa ya disayangkan ya ada pejabat saya sebut saja lah Menko Maritim dan Investasi harusnya tidak menyampaikan hal itu karena OTT itu bagian dari pemberantasan korupsi KPK ini memiliki tiga tupok sih yang pertama adalah pendidikan KPK harus menyebarkan bagaimana pendidikan anti korupsi kepada masyarakat kemudian pencegahan pencegahan ini dibuatkan oleh sebuah sistem seperti itu kemudian tiga ada perindakan jadi tiga hal ini ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan tidak bisa dicopot satu saja ketika terjadi penindakan dengan OTT kita para pejabat yang merasa malu itu faktanya masih ada kok perbaiki dong baik nah saya kira hal seperti ini ini ada pikiran pikiran mengganggu pemberantasan korupsi di tanah air oke apakah kemudian revolusi mental ini memang kembali lagi ke pertanyaan awal saya hanya gagasan satu pihak atau satu kelompok dan bukan gagasan bangsa kita semua kita bahas di bagian berikut Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kontak terima kasih pemirsa yang masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Kang Ade kalau kita ingat syair dari lagu kebangsaan Indonesia Raya itu dikatakan bangunlah jiwanya bangunlah badannya dan kalau dikedepankan didahulukan jiwa artinya memang mental jiwa karakter ini menjadi prioritas pertanyaannya ketika sisa masa pemerintahan Jokowi Dodo sekarang tinggal kurang lebih satu tahun lebih dari sekarang apakah kemudian revolusi mental ini akan berhenti pada saat pemerintahan ini berhenti tidak dilanjutkan oleh siapapun presiden berikut atau memang kita bangsa Indonesia memang sadar bahwa mental kita ini banyak yang rusak dan harus diperbaiki revolusi mental saya kira harus diwariskan siapapun nanti yang memerintah setidaknya di tingkat masyarakat ini harus berjalan revolusi mental ini oleh karena itu maka di sisa akhir jabatan ini Pak Jokowi harus memberikan fokus fokus pada revolusi mental ini salah satu fokus pada periode kedua adalah pembangunan SDM pembangunan SDM ini tidak hanya secara fisik tetapi secara afektif mempunyai sikap sosial yang baik gotong royong memiliki etos kerja ini kan bagian dari pembangunan SDM jadi di sisa akhir jabatan Pak Jokowi tidak lagi saya kira juga harus fokus pada pembangunan SDM pada pembangunan karakter bangsa jangan lagi jangan terlalu fokus pada infrastruktur jangan lagi sering kali disebut ini IKN IKN Ibu Kota Negara Nusantara ini saya kira juga melemahkan gerakan revolusi mental nah yang lain misalnya juga konsistensi pemerintah dalam gerakan Indonesia mandiri kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini sekitar 2 minggu lalu pemerintah menegaskan akan impor kereta baru gerbong kereta ya gerbong kereta padahal kita mempunyai industri perkereta api ya PT INK nah sebelum ini kan ribut ini di atas kalangan pemerintah sendiri ini terjadi pro kontra yang semula mau importasi kereta bekas kemudian jadi malah baru ini kan juga aneh juga gitu nah ini saya kira juga konsistensi ini bagaimana perencanaan pembangunan kita juga harus betul-betul apa namanya mengakomodasi industri kita sendiri polo kita sendiri seperti itu jadi dari kanan pemerintah sini ini tidak konsisten sekarang kalau importasi kereta bekas TKDN-nya bagaimana sementara TKDN itu sudah ada regulasinya kita harus mempertahankan TKDN gitu loh TKDN-nya 0% kalau import makanya seperti itu jadi saya kira juga kereta bekas dari kebijakan pemerintah harus jelas harus jelas mengacu kepada revolusi mental kan ada poin-poinnya disitu ada lima gerakan mengaculah kepada lima gerakan itu apapun yang dibangun oleh pemerintah infrastruktur dan sebagainya harus mengacu ke sana soal kepentingan politik itu kelihatannya makin hari makin nyata bahwa seorang pejabat yang harusnya adalah menjadi pemimpin seluruh bangsa kelihatan ada preferensi kecenderungan kepada kelompok-kelompok politik tertentu kalau seperti itu terus dilakukan apakah memang kita masih punya integritas karena poin pertama tadi dari acuan revolusi mental nilai dasarnya adalah integritas Kang Adik nah ini juga apa ya aneh juga ya ketika katakanlah pemerintah katakanlah Presiden Jokowi itu kan cawe-cawe dan sibuk untuk mencari penerusnya ini juga saya kira juga tidak sesuai juga dengan revolusi mental ada integritas ada gerakan melayani 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 seluruh masyarakat Indonesia semuanya ya tanpa kecuali bukan hanya kelompok politik tertentu betul oke kita harapkan memang apa yang kita bicarakan ini benar-benar bisa menyumbangkan revolusi mental mungkin kalau kita boleh sarankan berawal dari diri kita sendiri dulu dari keluarga kita supaya kemudian bangsa kita juga bisa mentalnya terevolusi Kang Adi Alawi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Pemirsa Seyogyanya Presiden Jokowi Dodo mengacu ke pemikiran Bung Karno tentang revolusi mental sebagai gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru apalah arti revolusi mental kalau sekedar seremoni slogan kosong tanpa makna tanpa jiwa masih ada kesempatan bagi Presiden Jokowi Dodo untuk merealisasikannya asalkan fokus dan niat agar sejarah mencatat bahwa revolusi mental adalah legasi warisan besar Presiden Jokowi Dodo saya Leonan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari download Metro TV X10 selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi